kembali menyapa saudaraku semua dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat dan rejekinya selalu dilancarkan nah bagi teman-teman yang baru melihat dan mengenal channel kami ini selamat datang di peternakan yang sederhana ini nah saya akan sekarang coba teman-teman ya untuk mengajak ataukah melihat teman-teman semua inilah ternakan kami nah ini baru dalam tahap mengeram nah ini teman-teman ya ini indukannya sangat bagus kriterinya memang saya memilihnya memang sangat bagus mungkin dari segi postur dan yang lainnya di samping itu dulu juga saya memilih pejantannya ini sesuai dengan kriteria saya nah kenapa saya harus selektif memilih indukan jantan dan betina ini karena nanti agar anaknya bisa berkualitas itu teman-teman ya memilih ayam yang bagus itu bisa memakai cara lama dan cara baru nah mungkin dari segi cara baru ini sampai detik ini banyak sumber-sumber yang lain itu sudah membahasnya termasuk saya teman-teman ya saya menggunakan cara baru untuk memilih ternak saya yang ada di kandang ini pemilihan kedua indukan ini saya adopsi ataukah saya dapatkan dari beberapa narasumber mungkin dari segi postur kita bisa memilihnya dari kepalanya bisa kita memilihnya dan dari tulangan kita juga bisa menilainya jadi kesimpulannya dari generasi ke generasi itu cara memilihnya itu sudah semakin akurat contoh kita memilih dari kriteria begini dari sudut pandang begini nanti hasilnya pas contoh kita menilai indukan itu dari mungkin postur dari yang lainnya itu nanti hasilnya pas itu teman-teman ya tetapi teman-teman jangan dilupakan juga orang lama pun bisa memilih ayam yang bagus itu versinya dia makanya sampai sekarang ini ada beberapa orang yang masih menggunakannya nah ada beberapa yang saya ketahui cara memilih ayam yang bagus versi orang lama nah biasanya ada tiga yang saya ketahui sekarang ini teman-teman ya maka coba simak video ini agar tidak gagal paham siapa tahu nanti bisa bermanfaat yang pertama saya ketahui adalah teman-teman ya nah jika teman-teman ingin mencari bibit ataukah calon indukan baik betina ataukah jantan biasanya di umur 5-6 bulan tetapi orang lama itu bisa memilihnya di saat ayam baru menetas nanti coba teman-teman lihat ini tidak dipisah ini anaknya digabungkan jika ada salah satu anaknya yang naik ke punggung induk betinanya ini secara berulang-ulang dan terus menerus itu yang bagus dengan catatan jika naik nanti teman-teman jika teman-teman melihatnya naik coba kita isi tanda anaknya itu biasanya tidak semua seperti ini teman-teman ya jika ada satu ataukah dua nanti coba-coba teman-teman isi tanda nanti apakah dia berkelanyutan anaknya itu-itu saja yang naik ke punggung induknya jika seperti itu nanti tunggu sampai besar apakah anaknya itu nanti betina ataukah jantan rawat dengan bagus biasanya itu memiliki kelebihan yang baik teman-teman ya jika betina itu mungkin bisa bertelurnya banyak rajin mengasuh anaknya tetapi jika jantan itu sangat luar biasa nanti teman-teman ya coba aja teman-teman nanti bisa teman-teman buktikan sendiri selain bisa memilih dari kecil tentu orang lama ini bisa memilih ternak yang sudah dewasa nah ada dua yang saya ketahui cara memilihnya nah pertama-tama teman-teman ya kalau memang ada nanti ternaknya kan banyak yang kurang disukai biasanya kakinya warna putih itu agak kurang ya diminati sama orang-orang tetapi ada sebenarnya yang bagus teman-teman ya kalau di bawahnya putih itu biasanya cocoknya bulunya jali-jali ataukah lurik teman-teman ya tetapi yang warna bulunya merah itu teman-teman ya itu sudah cukup sebenarnya teman-teman ya tetapi lebih lengkapnya jika teman-teman siapa tahu melihat nanti warna bulu merah bawahnya putih jari belakangnya itu kembar isi satu saja kiri ataukah kanan dan berisi kuncir itu lebih lengkap dan lebih baik lagi kalau teman-teman melihat terus selanjutnya jika kita menilai ataukah menilai itu mungkin dari segi postur body dan yang lainnya dari versi kekinian atau ke versi kita sendiri generasi yang sekarang ini tetapi dari versi lama orang lama itu menilai ada juga caranya berbeda sedikit nah biasanya yang saya ketahui itu biasanya bisa di menilai kita itu bahwa ternaknya bagus itu dilihat dari bulu leher atau kita sebut dengan teman-teman kalau orang Jawa itu bulu rawisnya di bagian lehernya semangkatawan saya biasanya teman-teman coba lihat nanti di warna lehernya biasanya seperti ini kan merah teman-teman ya ini cocok untuk wiring abang, wiring kuning, dan wiring galif nah biasanya kalau ada satu helai saja warnanya putih kontras sama warna yang lain cukup ada satu helai jangan dua helai itu teman-teman ya itu yang kategori versi orang lama itu biasanya menilai itu ternaknya bagus itu teman-teman ya jadi ingat teman-teman jika siapa tahu nanti ternak teman-teman di rumah ada seperti itu rawat yang bagus teman-teman ya tidak kategori kalaupun itu nanti dicabut itu akan tumbuh dia putih warna bulunya di lehernya itu teman-teman ya itu mencirikan bahwa orang lama pun bisa memilih selain dari segi yang lainnya itu dia memang mungkin dari segi bawaan alaminya dia bisa memilih seperti itu dari pengalamannya dia mungkin dulu dulu itu sampai saat ini ada beberapa orang yang masih percaya dan masih menggunakannya jadi intinya bagaimanapun cara memilih ayam yang bagus itu berbeda-beda tetapi tujuannya sama agar kita mendapatkan apa yang kita harapkan itu teman-teman ya jadi tidak ada saling unsur guru-menggurui versi-versi yang memang berkembang ataukah memang ada dari sejak dulu dan sekarang ini nanti bisa bermuara kepada para peternak agar nanti para peternak baik yang pemula itu bisa menjadikan pijakan atau referensi dalam dia peternak ke depannya itu teman-teman ya itu yang saya garis bawahi jadi apapun yang kita lakukan ataukah kita bagikan ini itu kembali ke teman masing-masing kalau tidak bisa menerima ataukah tidak masuk rasanya dalam hal apa yang saya bagikan abaikan saja intinya saya berbagi ini tidak ada unsur apapun dan bagi yang sudah mensupport channel ini saya ucapkan terima kasih jangan lupa like dan subscribe akhirnya jika nanti teman-teman merasa bermanfaat dengan pembahasan ini